selamat pagi anak-anak soti hotu namo budaya bagaimana kabar kalian hari ini mister berharap kalian senantiasa menjaga kesehatan dan terus semangat dalam meraih cita-cita setuju? berjumpa lagi dengan saya mister Andi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang candi-candi yang ada di Indonesia nah fokus kita hari ini yaitu candi yang ada di Jawa Tengah Yogyakarta dan Jawa Timur dengan mempelajari ini mister berharap kalian mampu mengetahui candi-candi budis yang ada di Indonesia selanjutnya mister berharap kalian memiliki rasa cinta memiliki kecintaan terhadap candi budis sebagai peninggalan budaya dan agama buda oleh karena itu mari kita segera mempelajari candi-candi yang ada di Indonesia nah yang pertama yaitu candi yang berada atau yang terletak di sekitar Jawa Tengah taukah kalian apa saja candinya? ya kalian pasti mengenal yang satu ini yaitu candi borobudur yang pertama adalah candi borobudur candi borobudur terletak di desa Boro Magelang, Jawa Tengah candi ini dibangun pada tahun 842 Masehi yaitu pada masa Mataram Kuno di Wangsa Sailendra wah sudah lama banget kan sekarang aja sudah 2021 bayangkan ya nah siapakah yang membangun candi ini? yaitu Raja Semara Tungga ya candi borobudur dibangun hingga selesai pada masa pemerintahan Pramurdia Wardani ya yaitu anak dari Raja Semara Tungga dan dengan asitek dari India bernama Gunadharma nah nama borobudur ditafsirkan dari dasa bumi sambara budara yang berarti bukit 10 tingkat kerohanian ya kemungkinan namanya berubah ya karena disingkat menjadi sambara budara atau barabudara dan karena logat Jawa yang mayoritas menggunakan O ketika baca A berubah jadi O maka berubahlah namanya menjadi borobudur nah tingkatan candi borobudur ini menggambarkan filsafat atau majab atau aliran dari Buddha Mahayana ya yaitu 10 tingkat bodhisatta untuk mencapai kesempurnaan atau mencapai Buddha nah pada awalnya candi borobudur ini berfungsi sebagai tempat sembahyang ya candi borobudur berbentuk punden berundak atau bertingkat setelahnya dengan 6 tingkat berbentuk busur sangkar persegi 20 wah banyak kan coba nanti suatu saat kalian bisa menghitung benar gak 20 persegi nah 4 tingkat lainnya berbentuk lingkaran ya candi borobudur ini miliki nilai-nilai luhur ya yang terukir maupun tersimpan dari bangunan candi tersebut nah tingkatan-tingkatan dalam candi borobudur adalah sebagai berikut yang pertama adalah bagian kaki candi yang melambangkan kamadatu yaitu dunia yang dibentuk napsu rendah ya dunia yang dipenuhi oleh napsu rendah dengan 120 panel atau cerita karma wibanga yang terukir di sekitarnya mengelilingi bangunan candi ya yang kedua adalah 5 lapis persegi 20 yang disebut rupa datu nah disini melambangkan dunia yang berbentuk disini melambangkan dunia berbentuk ya yang dindingnya satu relief dan dinding satunya lagi tidak berrelief yaitu ada ukirannya dan satunya lagi tidak berukir ya dan terakhir nih 3 lapis lingkaran bundar beserta setupa induk yang tidak berlubang ya yang disebut sebagai arupa datu yaitu dunia tanpa bentuk ya pada candi borbundur terdapat 2672 arca dan 504 patung buddha serta terdapat 1460 keping relief yang bersumber pada kitab karma wibanga lalita wistara jataka dan jataka awadana dan gandawiwa dinding candi berisi tentang cerita bodhisata yang berkelana mencari kebenaran sejati relief pada candi borbundur relief pada candi borbundur disusun dari kiri ke arah kanan searah jarum jam nah makanya kalau kamu suatu saat nanti pergi borbundur kalian membacanya mulailah dari timur ya mengelilingi searah jarum jam mulai di sebelah kiri kalian ya nah itu kalian bisa membacanya disitu yang kedua adalah candi mendut taukah kalian dimana letaknya ya candi mendut candi candi mendut terletak di desa mendut mungkit magelang jawa tengah nah ini adalah candi yang berdekatan dengan candi borbundur awalnya candi mendut ini bernama candi weluwana atau hutan bambu yang menghadap ke arah barat laut atau arah buddha gaya candi ini dibangun oleh raja indera ganata atau ayah dari prabu semaratungga dari wangsa saylandera juga nah bangunan ini usianya sudah lebih tua yaitu 809 masehi nah di dalam candi terdapat 3 patima di dalam candi terdapat 3 patima buddha atau buddha rupang buddha sakyamuni yang letaknya di tengah dengan mudra dhamacaka atau membabarkan dhamma dan sebelahnya ada bodhisatwa awalokiteswara di sebelah kanan dengan mudra wara dan sebelah kiri bodhisatwa wajah pani dengan mudra simha kara pada kedua tepi tangga candi terdapat relif yaitu cerita pancatantra atau jataka dinding candi dihiasi relif bodhisatwa diantaranya awalokiteswara maitrea wajrapani dan manjusri pada dinding tubuh candi terdapat relif kalpataru ada lagi gua bidadari dan hariti dan hariti yang bertobat lalu mengikuti ajaran buddha dan satu lagi adalah attawaka atau patung buddha sakya muni yang ketiga ini yaitu candi pawon candi pawon ini terletak di tengah-tengah antara candi mendut dan candi borobudur candi pawon dibangun oleh raja semaratungga pada tahun 826 masehi yaitu terletak di antara candi mendut dan candi borobudur pawon atau candi pawon ditafsirkan oleh J.G. de Kasparis sebagai perabuan yang bersumber pada asal bahasa Jawa yang berarti tungku atau dapur penduduk setempat juga menyebut candi pawon dengan nama Bajra Nalan dari kata sankerta yaitu wajra atau halilintar dan analan atau api yaitu nama senjata dari raja Indra yang bernama Wajra Nalar dinding candi dihasil oleh relif pohon hayati atau kalpataru yang diaput oleh pundi-pundi dan kinara kinari atau makhluk setengah manusia setengah burung atau berkepala manusia berbadan burung ya itu yang keempat nih yaitu candi sewu candi sewu berada di dalam komplek candi prambanan yang diperkirakan dibangan pada masa pemerintahan raja rakai panangkaran yaitu pada tahun 746 sampai 780 masehi candi sewu merupakan komplek candi buddha terbesar setelah candi borobudur yang terletak di klaten jawa tengah dekat dengan candi prambanan candi sewu disebut candi seribu yang dalam bahasa jawa disebut sewu karena terdapat candi kecil di komplek candi itu candi sewu telah berfungsi sebagai tempat sembahyang hari raya agama buddha yang berada di daerah sekitar candi sewu yang kelima yaitu candi pelawasan candi pelawasan terletak di seluruh pelawasan desa bugisan kecamatan prambanan kabupaten klaten provisi jawa tengah dibangun oleh rakep pikatan untuk istrinya pramordia wardani candi pelawasan disebut candi kembar karena terdapat dua komplek candi yang sama besar dan bentuknya yaitu pelawasan lor atau pelawasan utara dan satunya lagi adalah pelawasan kidul atau pelawasan selatan pada komplek pelawasan lor terdapat relif kehidupan wanita dengan altar sebelah timur sebagai gambaran dari amitabha dan ratna sambawa ada juga wayrochana dan aksobia serta terdapat setupa samantabhadra kirtigarba dan manjusri pada pelawasan kidul terdapat relief kehidupan laki-laki dengan gambaran tata gata amitabha dan pratnya paramita sebagai ibu semua buddha nah itulah candi-candi buddhist yang ada di jawa tengah nah untuk selanjutnya nih kita akan belajar tentang candi-candi buddhist yang terletak di Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta nah yang pertama adalah candi kalasan candi kalasan atau candi tara dibangun pada tahun 778 masehi yang disebut pula sebagai candi kali bening karena terletak di desa kalibening kalasan Yogyakarta candi ini dibangun sebagai tempat pemujaan bagi umat buddha tantrayana ya tingginya sekitar 34 meter dengan alas berbentuk bujur sangkar ukuran 45 x 45 meter di setiap sisi terdapat tangga naik ke emperan candi candi kalasan merupakan peninggalan agama buddha tertua di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah ya inilah bangunan candi yang paling tua keistimewaan candi kalasan terdapat pada pelapis wajra lepa yaitu bahan berwarna kuning yang terbuat dari getah beberapa tanaman yang berfungsi sebagai perkat pelindung dari kerusakan dan menjaga ukiran serta memperindah relief dindingnya atap candi berbentuk segi delapan bertingkat dua tingkat pertama dihiasi dengan relung-relung berisikan arca manusia buddha tingkat kedua dihiasi relung-relung berisi arca diani buddha nah keterangan mengenai candi prasasti kalasan yang ditulis pada tahun saka 700 atau lebih tepatnya 778 masehi prasasti tersebut ditulis dalam bahasa sang sekerta menggunakan huruf pranagari dalam prasasti kalasan diterangkan bahwa para penasehat keagamaan wangsa sailendra telah menyarankan agar maharaja teja purnama panangkaran mendirikan bangunan suci untuk memuja dewi tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama buddha menurut prasasti raja balitung pada tahun 700 pada tahun 907 masehi yang dimasuk dengan teja purnama panangkaran adalah rake panangkaran putra raja sanjaya dari kerajaan mataram hindu nah yang kedua nih yaitu candi sari candi sari terletak sekitar 10 km dari kota yogyakarta dan 3 km dari candi kalasan tepatnya di desa bandan ya kelurahan tirta martani kecamatan kalasan kabupaten sleman yogyakarta ya candi ini juga disebut candi bandan menurut perkiraan candi ini dibangun pada sekitar abad ke 8 masehi pada masa pemerintahan rake panangkaran bersamaan dengan masa pembangunan candi kalasan candi sari ini masa lambau merupakan asrama dan sekaligus wihara buddha dan dipakai sebagai tempat belajar dan berguru pada para biku candi sari ini bagian luar dilapisi oleh wajra lepa sedangkan pada dinding utara dan selatan bilik bawah terdapat relung yang dihiasi dengan kalama karapada terdapat juga arca-arca dewa dan bodhisatwa serta dewi cara candi ini aslinya merupakan bangunan bertingkat dua lantai atas digunakan untuk menyimpan barang-barang untuk kepentingan keagamaan sedangkan lantai bawah digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti belajar mengajar diskusi dan lain-lainnya di dalam candi terdapat tiga ruangan berjajar yang masing-masing berukuran 3,48 meter kali 5,80 meter kamar tengah dan luar kamar lainnya dihubungkan oleh pintu dan jendela lantai dan bagian bangunan yang terbuat dari kayu sekarang sudah tidak ada tetapi pada dinding masih terlihat lubang-lubang bekas tempat menancapkan balok penyangga atap candi berbentuk persegi datar dengan hiasan tiga buah relung di setiap sisi nah itulah candi-candi yang ada di sekitar Yogyakarta nah yang selanjutnya nih yang terakhir kita akan membahas tentang candi-candi buddhist yang ada di Jawa Timur ya yang pertama adalah candi jago candi jago atau jagahu terletak di dusun jago yaitu desa tumpang kecamatan tumpang kabupaten Malang provinsi Jawa Timur tepatnya 20 km ke arah timur dari kota Malang karena letaknya di desa tumpang candi ini sering disebut candi tumpang penduduk setempat menyebutnya cungkup ya menurut kitab negara kartagama dan pararaton nama candi ini yang sebenarnya adalah jajagyu jajagyu artinya keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci pembangunan candi ini berlangsung sejak 1268 masehi sampai dengan tahun 1280 masehi sebagai penghormatan bagi Raja Singosari keempat yaitu Sri Jaya Wisnu Wardana selama tahun 1359 masehi candi candi ini sering dikunjungi Raja Hayang Muruk dari Kerajaan Maja Pahit pada tahun 1343 masehi saat ini candi jago masih berupa reruntuhan yang belum dipugar keseluruhan bangunan candi berbentuk segi 4 dengan luas 23 x 14 meter atap candi sudah hilang sehingga tinggi bangunan candi ini tidak dapat diketahui dengan pasti diperkirakan tingginya adalah 15 meter bangunan candi menghadap ke barat berdiri di atas batur setinggi 1 meter dan kaki candi yang terdiri atas 3 teras bertingkat yang makin ke atas makin mengecil atau meruncing selanjutnya yang kedua adalah candi berahu candi berahu terletak di desa Dugu Jambu Mente Desa Bejijong Kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto candi berahu terletak di sekitar 1,8 kilometer dari Jalan Raya Mojokerto Jumbang nama berahu diperkirakan berasal dari kata wanaru atau warahu yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasi tembaga ala santan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat candi berahu menurut masyarakat di sekitarnya candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan terhadap candi tersebut tidak menunjukkan adanya bekas-bekas abu atau mayat karena bilik candi sekarang sudah kosong di sekitar komplek candi pernah ditemukan benda-benda kunol antara lain seperti alat upacara yang terbuat dari logam dan perhiasan serta benda-benda lain yang terbuat dari emas candi brahu juga terbuat dari bata merah akan tetapi berbeda dengan candi-candi lain yang bentuk tubuh candi brahu tidak tegas persegi melainkan bersudut panjang tumpul dan berlekuk bagian tengah tubuhnya melekuk ke dalam seperti pinggang lakukan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu-bata pada dinding barat atau dinding depan candi atap candi juga tidak berbentuk prisma bersusun atau persegi empat melainkan bersudut banyak dengan puncak datar nah yang ketiga nih candi yang ada di Jawa Timur adalah candi sumberawan candi sumberawan hanya berupa sebuah setupa berlokasi di desa Toyomarto kecamatan Singosari kabupaten Malang Jawa Timur dengan jarak sekitar 6 km dari candi Singosari candi candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu candi ini dibuat dari batu andesit dengan ukuran panjang 6,25 meter dan lebar 6,25 meter juga dan tingginya adalah 5,23 meter dibangun dibangun pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut di kaki bukit gunung Arjuna karena lokasinya terletak di atas bukit makanya candi ini disebut sebagai sumber awan candi sumberawan merupakan satu-satunya setupa yang ditemukan di Jawa Timur batur candi berdenah bujur sakar tidak memiliki tangga naik dan polos tidak berilif candi ini terdiri dari kaki dan badan yang berbentuk setupa pada batur candi yang tinggi terdapat selasar para ahli purbakala memperkirakan candi sumberawan dulunya bernama kasurangan sebutan nama yang terkenal dalam kitab Nagara Kartagama tempat tersebut telah dikunjungi Hayamuruk pada tahun 1359 Masihi candi sumberawan ini didirikan sekitar abad 14-15 Masihi yaitu pada periode Majapahit bentuk setupa pada candi sumberawan ini menunjukkan latar belakang keagamaan yang bersifat buddhisme nah itulah anak-anak kita tadi telah membahas candi-candi yang ada dalam agama buddha yang terletak di Jawa Tengah Yogyakarta dan Jawa Timur tentu masih banyak candi-candi yang mungkin belum bisa mister sebutkan disini kalian juga dapat mencari tahu candi-candi lain yang ada di Jawa Tengah dengan corak agama buddha nah demikian pertemuan kita hari ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Soti Hotu Namo Budaya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati